Intro Selamat datang kembali di channel Kupetani Semoga sahabat Kupetani semua dalam keadaan sehat dan terus bersemangat Dukung channel ini dengan subscribe, like dan komentarnya Dan jika dirasa video ini nanti bermanfaat silahkan share ke petani-petani lainnya di seluruh Indonesia Agar bertambah manfaatnya Di video kali ini kita akan membahas cara pembuatan dan pengaplikasian Biosaka Biosaka ditemukan oleh Bapak Muhammad Ansar seorang petani dari Blitar Beliau mulai melakukan percobaan tahun 2006 Beliau pertama terinspirasi dengan memperhatikan rumput di tepi jalan Yang bisa tumbuh baik di tengah unsur hara yang sedikit dan kondisi yang ekstrim Rumput atau tanaman ini bisa tumbuh bahkan berbuah dengan kondisi lingkungan yang tidak baik Bapak Ansar berpikir dan mencoba mempraktekan dengan mengambil tanaman tersebut yang ada di sekitar rumahnya Untuk pembuatan Biosaka Awalnya beliau berpikir yang dibuat dia adalah pupuk Tapi dari hasil penelitian Prof Robert Manurung Ternyata Biosaka itu bukanlah pupuk maupun hormon namun elisitor Yang artinya sinyal atau gelombang yang bisa mempengaruhi pertumbuhan tanaman Sel tanaman mengirimkan pesan ke tanaman lain melalui gelombang sinyal Biosaka dibuat dari tanaman dengan potensi sel yang baik atau harmoni atau elisitor nurswaltara Dengan ciri sebagai berikut Menarik mata tapi tidak menarik hama atau tidak ada serangan hama dan tidak berlubang Warna daun merata dari pangkal daun sampai ujung atau tidak menunjukkan kekurangan unsur hara Bentuk daun simetris Semakin ekstrim tempat tumbuh semakin baik untuk bahan Biosaka Beberapa jenis tanaman yang biasa digunakan sebagai bahan baku pembuatan Biosaka antara lain Babadotan dengan nama latinnya agratum conyisoides L Tutup bumi atau elephantopus moliskund Ketolot atau hipobroma longiflora Maman ungu atau cleomerutidosperma Patikan kebo atau euphorbia hirta L Meniran atau pilantus niruri L Anting-anting atau acalipha australis Elk jelantir atau erigeron sumatrensis rats Sembung atau bacaris balsami frael Sembung rambat atau eupatorium Dan titula tumfal Dan sebagainya Jenis tanaman ini dipilih yang sehat tidak terkena hama dan penyakit Minimal 5 jenis tanaman yang diambil atau lebih banyak lebih bagus Cara membuat Biosaka yaitu Minimal 5 jenis tanaman tadi Sebanyak 1 genggaman tangan kemudian diremas dalam 2 hingga 5 liter air Peremasan dengan tangan kanan sementara tangan kiri memegang pangkal bahan Sekali meremas diikuti sekali memutar atau mengaduk air ke kiri Tangan kanan bergerak memutar air ke kiri atau berlawanan arah jarum jam Sambil mengumpulkan bahan yang tercecer sambil tetap meremas Bahan diremas sampai selesai, tidak berhenti, tidak sampai hancur batangnya Tangan tidak boleh diangkat, tangan tetap di dalam air dan tidak berganti orang Peremasan dihentikan bila warna telah menjadi coklat gelap, homogen dan sedikit berbusa Biosaka yang bagus memiliki angka kepekatan jika diukur dengan alat TDS Peningkatan deltanya di atas 300 M dan homogen sempurna di atas 500 M Bahan yang sudah homogen disaring dan dimasukkan ke dalam botol atau jari gen Kunci keberhasilan pembuatan Biosaka adalah sikap hati, ikhlas, bahagia, fokus, dan optimis Waktu yang tepat untuk mengambil bahan Biosaka adalah saat matahari terik bukan saat hujan Biosaka bisa disimpan sampai beberapa tahun Pengaplikasian Biosaka menggunakan sprayer Dengan cara posisi nosele menghadap ke atas sekitar 1 meter di atas tanaman Nosele diatur menghasilkan drift seperti kabut Aplikasi juga melihat arah angin sehingga penyebaran partikel larutan mengarah pada daun tanaman sasaran secara merata Dosis aplikasi untuk tanaman padi dan jagung yaitu 40 ml per 15 liter air alat semprot Sedangkan untuk tanaman cabai, tomat, kacang tanah dosis 20-30 ml per tangki sprayer tergantung umur tanaman Periode aplikasi sekitar 10 hari sekali Sahabatku petani semua terima kasih sudah menonton video ini Share video ini jika dirasa video ini bermanfaat Sampai jumpa di video selanjutnya Jangan lupa subscribe, like dan nyalakan notifikasinya Agar tidak ketinggalan video-video selanjutnya dari kami Salam dari seorang petani Ku petani Terima kasih sudah menonton! Terima kasih sudah menonton! Terima kasih sudah menonton!